Berikut adalah rambu-rambu yang sering kalian lihat, tapi kalian sendiri tidak tahu apa itu artinya Ya, dulu saya sempat ngalami itu Tapi karena saya sering belajar rambu-rambu, karena saya senang Jadi, sekarang saya sedikit lebih tahu, hanya sedikit saja Ini adalah rambu-rambu yang sering kalian lihat di jalan Gak ada yang tahu, gak rambu apa? Oke, kalau yang tahu silahkan tebak Saya kasih waktu 5 detik 5, 4, 3, 2, 1, habis Nah, rambu ini biasanya kalian sering temui di persimpangan jalan Nah, saya akan bacakan ya guys Nyontek sedikit, gak apa-apa kali ya Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan hambatan gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan Jadi, ini namanya adalah rambu prioritas Guys, jadi kita harus memprioritaskan pengendara lain Nah, jadi sebelum kita berjalan Kita harus lihat dulu kalau misalkan ada kendara lain di jalur yang umum Atau di jalur utama Kita harus mendahulukan mereka Nah, kita boleh berjalan ketika kendaraan memang atau jalanan memang aman Jadi, kita harus mendahulukan yang lain dulu guys Itu namanya rambu prioritas Dan kita tidak boleh berjalan Kalau misalkan mengakibatkan rintangan buat yang lain Maksudnya mengakibatkan menghalangi Bisa kita menyebabkan atau menghalangi orang Misalkan orang lagi cepat di jalur utama Terus kita tiba-tiba masuk Nah, itu akan menghalangi Itu yang disebut rintangan Nah, jadi sekarang saya akan lanjutkan Membacakan rambu-rambu lalu lintas Nah, ini adalah beberapa rambu yang jarang kita lihat di jalanan biasa Nah, ini satu C Dilarang berjalan terus pada persilangan Persilangan Sebidang lintasan kereta api Jalur tunggal Wajib berhenti Saat untuk mendapat Kepastian aman Jadi, kita harus berhenti dulu Pastikan Kalau jalannya aman Nah, ini dia guys Sebenarnya rambu ini Terdapat banyak sekali di pintu-pintu rel kereta api Tapi, karena terlalu banyak ornamen di pintu rel kereta api Dan juga rambu-rambu lalu lintas Terkadang kita tidak melihatnya satu persatu guys Berikutnya Sama persilangan Namun ada dua ya Hampir dua Satu setengah kali ya Satu D Dilarang berjalan terus pada persilangan Persilangan sebidang lintasan kereta api Jalur ganda Wajib berhenti Sesaat untuk mendapatkan kepastian aman Hampir sama ya guys Kemudian ini ada logo Bia dan Cukai Bia Cukai Bukan Bia dan Cukai ya Ada logo Bia Cukai Satu E Dilarang berjalan terus Wajib berhenti sesaat Dan meneruskan perjalanan Setelah melaksanakan Sesuatu kegiatan Kewajiban tertentu Nah misalkan Contohnya ada pemeriksaan Atau lain sebagainya Nah seperti itu guys Jadi kita harus berhenti dulu Wajib Nah kemudian ini satu F Ada Lua arah gitu hitam dan merah Dilarang berjalan terus Wajib berhenti sesaat Sebelum kegiatan jalan tertentu Dan meneruskan perjalanan Setelah mendahulukan kendaraan Yang datang dari arah Depan secara bersamaan Oke Jadi misalkan ada Kendaraan Dari depan Datang kita harus mendahulukan Kendaraan tersebut Kalau misalkan kita secara bersamaan Ada datang Kita harus mendahulukan yang Dari depan dulu Itu fungsi rambunya Misalkan lagi Ada penyempitan jalan Dan lain sebagainya Seperti itu Kemudian ada ini 2A Bulat aja Kita jarang Sebenarnya sih Saya sendiri jarang sekali lihat ya Untuk rambu kali ini Atau mungkin saya kurang memperhatikan jalan Nah jadi ini adalah rambu 2A ini Larangan masuk Bagi semua kendaraan bermotor Maupun tidak bermotor Dari kedua arah Jadi ini hanya sebenarnya Rambu larangan Tapi saya juga jarang lihat Entah ada di mana Adanya ini Kemudian 3A Ini saya yakin Anda tahu Ini larangan buat kendaraan bermotor Roda 4 3B Untuk roda 3 3C Untuk roda 2 Motor roda 2 dan 3 Dan 3D Larangan masuk Bagi kendaraan bermotor Nah itu dia guys Rambu-rambu lalu lintas Yang kalau kita mengetahuinya Dan kita mentahatinya Maka keharmonisan di jalan Akan tercipta Terima kasih banyak Sudah mempunyai video ini Saya Rani Sena Amit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Dokter Klinik Sampai jumpa di video ini